Al-Fatihah Tiga hal yang membuat Orang itu dadanya sempit Kita sebutkan saja Salah satu dari kesenangan adalah Al-Mar'atussaleha Taraha fatu'jibu Yaitu yang membuat hati kita senang Wanita saleha Jika kau melihatnya Sangat mengagumkannya Yaitu dirimu sangat kagum dengan dirinya Nah Itu rahimahni rahimahumullah Jami'an Itu ciri-ciri wanita saleha Kemudian rahimahumullah Kadang ada wanita ngakunya saleha Kadang dia saleha Hanya dari pakaian saja Tapi akhlaknya gak saleha Lisannya gak saleha Matanya gak saleha Ketika bertengkar dengan suaminya Lidahnya lebih tajam Daripada Lebih lancip daripada tombak Matanya bagaikan Petir yang menyambar Suaranya kalau keluar Bagaikan Geluduk Suara petir yang menggelegar Nah ini bukan saleha Nah dia gak bisa menguasai emosi dia Makanya Sebagaimana disebutkan Oleh seorang sahabat Walaupun sanatnya diperbincangkan Sebagaimana dari Abu Dardah Kepada istrinya Kata Abu Dardah Ya umma Dardah Iza ra'aitini ghadib Faraddini Wa'idha ra'aituki ghadba Fa'ardik Wa'ilalang nasahib Wahia ummu Dardah Kalau kamu lihat aku marah Ridhoilah amaraku Jangan dilawan Dan jika Allah Sebaliknya aku melihat kamu marah Aku akan meridhoi amarah kamu Kalau gak gini Kita gak akan bisa berjalan baru Fa'ini Termasuk apa Bimbingan Bagaimana dari Para ulama Salam Fa' diantaranya Kau wanita Ada diantara mereka Yang ngakunya sih Soleha Ya Kemudian Apa Ketika dia menikah Ada kisah nyata Datang kepada Sheikh Seorang wanita Ya Sheikh Saya ini dulu ya Sheikh Ya Ketika saya ini Masih muda Ya Sebelum saya menikah Dengan suami saya sekarang Saya itu Sewamah Banyak puasa Kawamah Banyak sering Qiyamun lail Ya Dan Saya ini juga termasuk Orang yang Banyak membaca Al-Quran Tetapi setelah menikah Dengan pasanganku ini Kenapa saya ini Lebih Lowyu Baca Al-Quran berkurang Dikir pagi petang Kadang-kadang Solat malam Putus-putus Gak istiqamah Kemudian puasa Gak seperti dulu lagi Kenapa ya Sheikh Jawaban Sheikh apa? Jawaban yang baik Bukan jawaban yang provokatif Apa kata Sheikh? Fa'ahsin Ma'asyaratik Lizawjik Perbaikilah hubungan kamu Kepada suami kamu Ya Bisa jadi semua ini Yang tadinya kamu rajin ibadah Sekarang jadi Lowyu Kenapa? Karena maksiat kamu Kepada suami kamu Itu penting Kepada suami kamu Kepada suami kamu Terima kasih